Pemirsa Fonis Bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera berbuntut panjang. Sejumlah pihak pun menyesalkan putusan hakim pengadilan negeri Surabaya yang diketuai oleh Erintuah Damanik yang menjatuhkan Fonis Bebas. Fonis Bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera berbuntut panjang. Sejumlah pihak menyesalkan putusan hakim pengadilan negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik yang menjatuhkan Fonis Bebas. Kritikan keras bahkan datang dari Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung RI hingga Komisi Yudisial. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Sregar menilai putusan hakim pengadilan negeri Surabaya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tersaji di persidangan. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengaku heran terhadap putusan hakim dan menilai para hakim yang memutus harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang. Rencananya Komisi 2 DPR RI akan memanggil pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti dan mendorong Jaksa untuk mengajukan kasasi. Ya, Fonis Bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur terlanjur menjadi kontroversi. Akankah Jaksa mengajukan kasasi atau menerima putusan bebas majelis hakim? Tim TV One mengabarkan. Silahkan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Ya, namanya silaturahmi. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin itu gimana? Banyak tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Oke. Ya, ketua tim majelis hakim dari kasus Ronald Tanur ini, Rintu Adamanik, menjadi sorotan setelah memberikan Fonis Bebas terhadap Ronald Tanur. Ini menjadi sorotan keras dari DPR, juga KY, bahkan dari pengadaan negeri Surabaya itu sendiri. Nah, kita akan bahas main kasus ini bersama dengan Sejulah Narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Ahmad Saroni, selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Bang Saroni. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Dan juga ada Pak Joko Sasmito, selaku Komisi NERKY, dan ada Pak Alex Adam Faisal, selaku Hakim, dan juga Humas, PN Surabaya. Selamat pagi semuanya. Saya ingin ke Bang Saroni dulu, kalau kita lihat DPR RI, Komisi 3 pada khususnya, sepertinya memberikan sorotan keras di sini, memberikan kritikan keras, bahkan memberikan istilah putusannya memalukan. Apa yang menjadi dasar Anda memberikan statement memalukan tersebut? Bang Saroni, silakan. Ya, ini presiden buruk ya, bagi pengadilan yang ada di Surabaya. Kenapa saya bilang presiden buruk? Ini mendasari bahwa atas putusan Hakim, putusan bebas yang dilakukan itu sangat mencederai perasaan dan rasa kemanusiaan kita semua tentunya. Dan saya bilang, Hakim ini sakit. Saya nggak akan pernah bilang bosan bahwa Hakim ini sakit. Kenapa? Fakta yang terjadi pada korban, sudah ada hasil autopsi yang jelas. Fakta persidangan, Jaksa sudah menuntut 12 tahun. Tapi diketok sama si Hakim yang lagi sakit ini, tahu-tahu bebas. Bagaimana perasaan kepala dia? Apa dia nggak punya anak perempuan? Sayang kalau presiden buruk ini dilakukan oleh pengadilan yang semua orang minta melewati pengadilan itu dengan seadil-adilnya. Sayang kalau ini terjadi. Tapi kalau para pihak yang berwenang tidak periksa yang bersangkutan dengan para dua Hakim yang lain, ini presiden terburuk terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Ini rusak negeri ini. Iya. Demikian, baik. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko kalau misalnya dari KAYE sendiri kan sudah bisa membuat investigasi. Artinya, apa saja kejanggalan dari KAYE yang disorotip dalam kasus ini? Assalamualaikum, Mas Alfad dan Mbak Syirah. Waalaikumsalam. Sebenarnya, saya KAYE mempunyai pandangan bahwa memahami bahwa terhadap putusan bebas dari Majelis Hakim dari BN Surabaya tersebut, sehingga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat dan masyarakat menilai bahwa putusan tersebut kontroversi serta dinilai menceridai dari dan mengusik rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, seterang aja memang sampai dengan sekarang ini ya, Komisi Yudisial belum menerima salinan putusan ya, sehingga Komisi Yudisial terus terang aja belum bisa menganalisis tentang adanya dukaan pelanggaran kode ektik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari BN Surabaya tersebut. Namun, terus terang aja kalau terkait dengan putusan itu Komisi Yudisial tidak bisa masuk terkait ranah teknis yudisial karena itu merupakan kemandiran hakim. Tetapi, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kami selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi telah menerjunkan ya tim investigasi bersama-sama dengan tim pengawasan hakim untuk ke lapangan untuk mencari dukaan pelanggaran kode ektik yang dilakukan oleh Majelis Hakim BN Surabaya tersebut. Begitu, Pak. Oke, jadi investigasinya masih sebatas di ranah etik berarti, Pak ya. Saya ingin ke Pak Alex dulu, kalau begitu Pak Alex. Kalau kita lihat, tadi kita sempat mendengar cuplikan pernyataan dari Pak Damanik begitu ya, mengatakan bahwa katanya dipanggil oleh pihak PN untuk silaturahmi. Apa benar ada pemanggilan, Pak? Apakah ini bentuknya pemeriksaan atau seperti apa, Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Saroni, Pak Joko, Pak Pak dan Mbak Serah. Selamat pagi, baik-baik. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Alpaz tadi, Jumat tadi, kemarin ya, belum ada sama sekali pemanggilan atau pemulsaan yang dilakukan oleh tim eksternal maupun tim internal. Kalau eksternal kan dari kayi, dari internal sendiri nggak ada. Dan saya sudah konfirmasi langsung kepada salah satu hakim bahwa mereka pada waktu ke pengadilan tinggi itu memang dalam rangka persiapan akan ada acara purna tugas hakim tinggi di pengadilan di Surabaya. Jadi, bukan tujuan datang ke situ, bukan di dalam rangka pemeriksaan atau di dalam rangka klarifikasi. Demikian, Pak. Oke, artinya dalam waktu dekat pun tidak akan ada rencana untuk mengklarifikasi, Pak, dari pihak PN? Jadi, begini, Bapak. Kita ini kan ada dua badan atau lembaga yang melakukan pengawasan penerja atau perilakuan. Satu, yang dipimpin oleh Bapak Joko, laku pengawasan eksternal dan juga internal kami dari bawah pemeriksaan. Biasanya, permintaan klarifikasi atau perifikasi ataupun pemeriksaan itu biasanya ada mekanismenya dulu, Pak. Biasanya ya, yang pernah kita jalani. Ada pemberitahuan, ada penunjukan siapa yang akan mau jadi pemeriksa. Alex, begini, Pak Alex. Ini kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan juga yang menjadi sorotan. Artinya, ini tidak menjadi satu hal yang dikritisi juga dari PN Surabaya? Jadi, PN Surabaya kan ini hatter, Bu. Sedangkan lembaga tertinggi di badan pengawasan adalah badan pengawasan, Bu. Jadi, untuk laksan pemeriksaan terhadap hakim-hakim di FASKIR atau pengadilan negeri itu adalah bawah, Bu. Atau yang telah didilegasikan kepada pengadilan tinggi, laku korpos atau kawal depan dari suatu pengadilan di suatu SOPI di sini. Sampai sekarang belum ada. Gitu, Ibu, Bapak. Bagaimana dengan pernyataan dari KAI tadi yang masih belum menerima salinan putusan? Apakah sudah ada rencana untuk memberikan salinan putusan itu kepada KAI untuk segera ditindaklanjuti, Pak? Alex? Baik, baik. Biasanya, hasil dari suatu persidangan itu putusan. Itu kan langsung kita upload di dalam suatu sistem informasi penelusuran perkara. SIPP namanya. Di situ bisa dilihat apakah sudah di-upload oleh pengadilan negeri Surabaya. Kalau sudah ada, tinggal di-download dan tinggal dibaca. Tapi kalau secara fisik, harus ada permintaan atau harus kita kirim secara fisiknya. Tapi secara sistem itu mungkin sudah ada. Nanti saya cek secara pastinya di SIPP, IT dari pengadilan negeri Surabaya sudah memasukkan atau belum putusan tersebut. Baik. Baik, saya ingin ke Bang Sarone. Bang Sarone yang kita dengar sendiri tadi, belum ada rencana untuk pemeriksaan internal, begitu eksternal pun masih menunggu salinan putusan. Apakah di sini DPR, Komisi 3 khususnya perlu turun tangan secara langsung begitu? Mengingat ini tadi Anda katakan mencederai rasa keadilan publik? Hari Senin, kita RDPU dengan keluarga korban dan pengacaranya. Nanti setelah kita mendengarkan para pihak dari keluarga korban, nanti kita juga akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk kita minta keterangan terkait dengan apa yang dilakukan ponis bebas tersebut. Jadi, kita perlahan juga bergerak di DPR untuk mengawasi langsung apa yang terjadi. Tapi, untuk Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Pak Alex, Pak Alex harusnya responsifnya lebih kuat. Bapak harus cek juga bagaimana hasil putusan yang ada. Jadi, Bapak sebagai Humas jangan panik begini, diam, nggak tahu, ini mungkin dicek dulu. Jangan, Pak. Ini lagi ramai atas cederanya masyarakat Republik Indonesia ini. Bapak Pengadilan Negeri Humas harus juga merespon ini dengan cepat. Ambil data, dicek segala macam, benar nggak ini? Bapak juga harus sensitif, Pak. Terkait ini, ini teknologi terlalu besar, Pak. Bapak nonton TV ini aja, Bapak kelapakan jawabnya. Harusnya dipersiapkan. Oh iya, ini putusannya sudah disajikan, sudah disampaikan di media sosial, misalnya. Ini, Pak, sensitif dikit lah, Pak. Bapak ini kan tempat pengadilan untuk orang mendapatkan keadilan, Pak. Saya kritik juga nih, Humas nih, Pak. Tolong jangan begini cara Bapak menjawab. Nggak benar ini cara kerjanya, Pak. Demikian. Baik, Pak Alex, silakan. Ada kritikan yang disampaikan oleh Bang Sahroni yang menyatakan bahwa Humas seharusnya lebih tanggap lagi, lebih cepat lagi dalam merespon data-data dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bang Sahroni atas kritiknya. Saya juga memaklumnya seperti itu. Perlu diketahui, kemarin, ini saya baru selesai dari sakit, Pak. Kemarin juga banyak wartawan yang mencari saya di kantor, tapi memang gimana kondisi. Jadi, saya sempatkan hari ini untuk melalui, langsung aja saya melalui hakim-hakim itu saya tanya itu melalui aktif, Pak. Jadi, tidak ketemu karena saya kemarin tidak masuk, Pak. Tapi, senyatanya memang katanya pada waktu itu sudah upload. Tapi, untuk dipastikan sistem itu nanti saya lihat karena untuk membaca sistem itu kan harus langsung di karternya ada di Ngadilan Negeri Surabaya, Pak. Saya sangat mengerti, Pak, keluhan Bapak sebagai wakil rakyat seperti itu. Dan saya juga di dalam forum ini juga, ya sangat mendukung adanya memang karena adanya gejolak ini, bagaimana pendapat-pendapat masyarakat khususnya dari Komisi 3 sebagai wakil rakyat. Dan kami sangat mendorong pada pihak-pihak ini untuk khususnya pihak korban melalui negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut ini, segera melakukan upaya hukum, Pak. Ini kan waktunya cuma 14 hari. Karena kalau kutusan bebas itu waktunya 14 hari. Karena ada yang kita khawatirkan di sini, kan ada prinsip hukum bahwa resmi dikata, pro-revitati, abetur, itu adalah kutusan hakim itu harus dianggap benar. Jadi kalau misalkan nanti Pak Bakari ini misalkan nanti sampai terlambat, jadi kutusan ini nanti berikutnya tetap. Sehingga ini yang kita dorong kita selesaikan dulu. Sehingga aspirasi atau pendapat atau gejolak-gejolak ini, nanti kita ukur lagi, kita periksa lagi di pengadilan yang lebih tinggi, yaitu di Mahkamah Agung. Karena ranahnya untuk kutusan bebas adalah kasasi. Jadi demikian, Pak Saroni. Karena saya akan sampaikan langsung kepada masyarakatnya juga kepada IT kami. Bukan kami sangat tidak responsif, Pak. Saya sejak hari Kamis itu sudah memantau ini. Tapi apa boleh buat kondisi saya memang lagi tidak sehat. Demikian, Pak Saroni. Terima kasih, Pak Alex. Ini baru penjelasan sebagai Humas. Jadi jangan ada gugup-gugup di awal. Bapak jelaskan saja kejadian ini, tentang ini. Inilah mekanisme kerja di satu lembaga yang untuk menyampaikan ke publik karena reaksi publik ini tinggi. Dalam proses mekanisme yang sudah ada, itu harus dilalui. Ini terima kasih, Pak. Humas sudah menjelaskan ini. Apresiasi, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko tadi dikatakan juga oleh Pak Alex. Hasil putusan biasanya langsung di-upload, Pak. Di website. Apakah ini juga sudah diperiksa? Atau memang butuh salinan putusan secara fisiknya, Pak? Tapi dijawab saja, Pak. Kami jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tepuk di sini. Apa kabar Indonesia pagi? Terima kasih. Terima kasih.